Saudara kalau biasanya nih ya kita ngomongin inflasi terjadinya gara-gara harga makanan naik atau bensin atau harga transportasi naik. Nah tapi ada beberapa negara yang jadi inflasi gara-gara Beyonce dan juga Taylor Swift. Nah ini terjadi saat mereka berdua nih sekarang lagi keliling ke beberapa negara menggelar konser. Ada konsernya Beyonce dan juga ada konsernya Taylor Swift yang men-shake-shake ya perekonomian beberapa negara yang mereka kunjungi. Ada istilahnya bahkan ya analis mengistilahkan yaitu B-flation atau Beyonce inflation dan juga Swift-flation. Kita akan bahas pagi ini saudara. Jadi yang pertama ada Beyonce yang sekarang sedang tour dunia The Renaissance ini mereka atau Beyonce ini di tahun ini hanya mampir ke Eropa lalu juga ke Amerika Utara. Nah karena ini konsernya setelah Beyonce terakhir konser di 2016 maka fans-fansnya Beyonce yang crazy in love sama Beyonce ini akhirnya berbondong-bondong membeli tiketnya berapapun harganya. Nah dampaknya Beyonce ini melif off inflasi di salah satu negara yang dikunjungi yaitu Sweden. Anda lihat so ya tadi inflasi April Sweden ini di angka 8,4 persen. Nah inflasi Mei 8,2 turun sih tapi sebenarnya para pengamat atau prediksinya ketika itu inflasi Mei bisa turunnya jauh lebih dalam di 7,8 persen lebih rendah lagi. Tapi ternyata nih kenaikan inflasi di bulan Mei disumbang salah satunya adalah karena konser Beyonce di Sweden yang akhirnya menaikkan harga-harga terutama kamar hotel dan juga reksoran. Akhirnya inflasi di bulan Mei jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi sebelumnya. Nah kita intip ya bagaimana sebenarnya bills-bills-bills dari konser Queen Bee ini. Ini adalah perhitungannya saudara dari website Polestar untuk 21 konser yang sudah digelar yang penggelarannya ini dibuat di 14 stadion. Karena ada beberapa negara yang menggelar konser 2 hari berturut-turut. Total konser ini berhasil mengumpulkan 154 juta dolar kalau kita rupiahin angkanya saudara 2,3 triliun rupiah. Ini adalah konser di 21 konser yang digelar 2,3 triliun rupiah. Nah ini digelarnya di sekitar 8 negara di Eropa yang terjadi di bulan Mei dan Juni. Sementara total tiket yang terjual ini saudara penjualannya mencapai lebih dari 1 juta tiket terkumpul dari konser yang digelar di 14 stadion tadi. Pengunjuk tertinggi ketika Beyonce konser ini terjadi di London di Tottenham Hotspur Stadium mengumpulkan 240 ribu penonton. Dan pendapatannya ini kalau kita rupiahin mencapai 629 miliar rupiah. Nah luar biasa ya jadi lewat konser ini Beyonce ini bisa kita bilang gak hanya run the world ya tapi juga run the economy karena dampaknya luar biasa untuk negara-negara tersebut. Nah gak hanya Beyonce saudara ada juga nih Ty Ty atau Taylor Swift yang sedang keliling konser di Eras. Yang sudah dimulai sekitar Maret di bulan lalu atau di beberapa bulan lalu dan akan berakhir di Agustus tahun depan. Ini mungkin buat anda-anda para penggemar Taylor Swift jadi cruel summer ya karena benar-benar bombardir musisinya sangat banyak. Hanya Taylor Swift dan Beyonce apalagi Taylor Swift mampir juga ke Asia Tenggara. Lumayan bikin boncos dompet ya tapi mungkin kata Taylor don't blame me lah salah sendiri mau nonton gue yang keren ini konsernya gitu. Karena apa sangking pecahnya konser ini saudara Taylor Swift yang konsernya dimulai di benua Amerika dulu di bulan Maret sampai masuk dalam laporannya Beige Book The Fed Philadelphia atau Bank Sentral Amerika Serikat yang ada di cabang Philadelphia. Itu tuh kayak misalnya kalau di Indonesia mereka masuk laporan Bank Indonesia gitu. Nah Taylor Swift ini ternyata masuk dalam laporan itu karena diperhitungkan sebagai faktor yang membuat industri hotel setelah mereka berdarah-darah setelah pandemi dan mati suri saat pandemi akhirnya begin again gitu. Nah di beberapa kota bahkan saudara tercatat nih ya misalnya nih kita lihat di Ohio di Cincinnati pendapatan hotel ini mencapai 2,6 juta. Kalau kita rupiahin di kurs sekarang angkanya mencapai 38,9 miliar rupiah besar ya untuk satu kota di Cincinnati Ohio. Kalau kita lihat di yang area lebih luas lagi kita ambil di Hamilton County yang juga masuk dalam Beige Book The Fed Philadelphia ini pendapatannya mencapai 5,3 juta dolar. Kita coba rupiahin lagi pendapatannya mencapai 79 miliar rupiah jadi angkanya besar banget kara-gara Taylor Swift konser. Bahkan saudara saat dia konser di Chicago konsernya gara-gara Taylor Swift konser 44 ribu kamar hotel penuh dan berhasil mengumpulkan 39 juta dolar pendapatan untuk hotel. Nah biasanya memang masa-masa ini harga hotel udah pasti naik karena permintaannya tinggi. Begitu juga ya untuk yang tahun depan ketika Taylor Swift konser di Singapura nih harga-harga hotel udah penuh lalu juga harganya udah mahal. Kira-kira dengan semua yang berhasil diraup oleh Taylor Swift berapa sih pendapatan kotor yang berhasil dikumpulkan yang konser sebenarnya baru berjalan 4 bulan dan masih ada berarti sekitar setahun lagi ke depan ya. Nah Forbes ini menghitung dari 22 konser Taylor Swift mendapatkan pendapatan kotornya segini ya saudara 300 juta dolar. Ini kalau kita rupiahin angkanya nih 4,4 triliun rupiah dan angka ini sekarang dari 22 konser mencetak rekor pendapatan kotor tertinggi untuk konser yang dihitung di periode November 2022 sampai Mei 2023. Padahal masih ada satu tahun depan nih Taylor Swift konser luar biasa ya tapi ingat saudara ini pendapatan kotor jadi mungkin belum dihitung ada biaya operasional atau juga pajak yang harus dibayar. Tapi Forbes juga ngitung nih kira-kira berapa sih uang yang masuk ke kantong Taylor dari pendapatan kotor ini. Kira-kira yang masuk ke Taylor Swift bersih adalah 30 juta dolar atau 448 miliar rupiah angka yang masuk ke kantong Taylor Swift. Nah 1,1 juta tiket ini berhasil dijual di 22 konser yang sudah digelar ini juga belum terhitung sebenarnya konser yang akan digelarnya nanti tapi konsernya atau tiketnya sudah dijual. Seperti di Asia yang sempat dimampirin yaitu di Singapura dan juga di Jepang. Jadi para Swifties apakah Anda ikut The Great Tour tiket konsernya Tay-Tay ini apakah dapet tiketnya atau enggak? Karena sebenarnya kalau ngeliat harga tiket Taylor rata-ratanya mencapai 256 dolar artinya sekitar 3,8 juta rupiah lah ya. Jadi kalau ngeliat harga yang kemarin dijual di konser Singapura ya masih bisa ditolerate it ya. Jadi memang saudara konser musik ini bikin happiness gak hanya di musisinya karena Taylor menambah uang. 448 miliar dari 22 konser saja tapi juga para penontonnya yang semakin happy karena bisa nonton konser idolanya setelah gak bisa nonton gara-gara pandemi. Oke kita tinggalkan Beyonce dan Taylor Swift yang makin kaya karena nanti usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi.